Bisa istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pandowo yaitu Siti Atiko Supriyanti bertemu kalangan buruh di Banyuwangi, Jawa Timur untuk memaparkan program Satu Keluarga, Satu Sarjana. Sementara Muhammad Zinadin Alam Ganjar ikut berpartisipasi bersama ratusan anak muda dalam kegiatan satset juara di Palembang. Siti Atiko Di depan para buruh, Siti Atiko memaparkan program andalan pasangan Ganjar Prabowo Mahfud MD. Salah satunya, program pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Untuk jenjang sekolah lanjutan, akan melanjutkan program SMK gratis hingga lulus bagi keluarga tidak mampu. Demikian pula di jenjang perguruan tinggi ada program Satu Keluarga, Satu Sarjana. Dengan program ini dapat mewujudkan mimpi keluarga tidak mampu memiliki anak yang berpendidikan tinggi. Yang bersangkutan itu adalah dari keluarga tidak mampu. Karena kalau kita ingin menjebut generasi emas untuk tahun 2045, tentu harus disiapkan juga SDM-nya. Kita akan juga menghadapi bonus demografi, sehingga benar-benar warga Indonesia itu secara kapasitas itu benar-benar sudah siap juga. Sementara Putra Atikoh Alam Ganjar menyapa ratusan milenial dan genset di bumi Sriwijaya, Palemba. Ia pun ikut berpartisipasi dalam kegiatan ranking satu sakset juara dengan menjadi peserta dalam challenge pengetahuan tersebut. Dalam kesempatan itu, Alam Ganjar meminta generasi penerus bangsa untuk meningkatkan wawasan pengetahuan sebagai upaya berkelanjutan eksistensi bangsa. Terlebih, generasi muda saat ini sudah mengenal berbagai platform yang menyajikan informasi dan digitalisasi global. Kita butuh sosok pemimpin yang bisa mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk anak muda dalam proses kebijakannya. Karena demokrasi di sini itu yang seringkali kita lupakan, demokrasi tidak hanya berupa check and balance antara masyarakat dan juga pemerintah. Tapi bagaimana demokrasi ini itu melibatkan masyarakat untuk tutup pengambil alih berpartisipasi dalam kebijakannya. Salah satunya anak muda, karena anak muda di sini populasi yang semakin besar dan juga dalam proses bonus demokrasinya itu memiliki persentase demokrasi tertinggi. Terkait pemilu 2024, Alam Ganjar mengajak generasi muda memilih sosok pemimpin kolaborator dan aspirator yang menaungi anak muda sebagai populasi terbesar di Indonesia saat ini. Tim Liputan AI News melaporkan.